Intro 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 Sikap apa yang menurutkan mungkin itu sudah melampaui batasnya? Ya banyak hal ya, banyak hal ya pelanggaran terkait dengan ADRT itu kan salah satu yang kemudian munculkan persoalan kan Kan awal mulanya itu sebetulnya berangkat dari pemindahan kongres kan Awalnya disitu kan brempat kemana-mana kan Puncaknya lah Puncaknya sampai kemudian kemarin kan Tapi kan sebetulnya itu bisa dibicarakan betulnya ya Seharusnya Seharusnya bisa dibicarakan kan Kita atau notaris-notaris misi itu adalah orang-orang yang terpelajar Orang-orang yang seharusnya katakanlah mengedepankan asas musyawara Untuk mufakat gitu ya Jangan kemudian istilahnya itu dikit-dikit lapor Dikit-dikit pidana Dikit-dikit apa Dikit mudah Makanya nenek lu itu yang punya negara kan gitu ya Bangu yang punya negara gitu kan Tadi ada kakek-kakek juga sih yang punya negara Ya buatlah baik ya Bagaimanapun Jangan Ancam mengancam gitu kan Menjadi solusi terbaik gitu Seperti itu Maka pernah ditodong pestol emang? Ya itu tadi pestol atau apapun namanya Diancam Nggak mau pamer sekodor Nah kan Kalau Kalau ini kan tadi bilang Dulu pernah terjadi Permasalahan juga Bahkan Terjadi Kolegit-kolegial Sama lah ya Tapi ya Ya mungkin sekarang itu lebih parah sih Kalau kata saya Lebih parahnya Apakah karena dulu Masih mau memikirkan satu organisasi Satu adu-satunya wadah? Ya Salah satunya itu Atau ada hal lain? Ya salah satunya itu Memikirkan Bahwa Kita itu udah saudara gitu Nah kalau sekarang itu kan Seakan-akan Yang lain itu bukan saudara gue Gitu loh Kalau nggak sesuai dengan nama gue Lepidah lain lah Kan udah seperti itu Kita itu adalah organisasi Perkumpulan yang Apa Tidak mencari keuntungan Dan Nyerlaba Betul Karena bukan komersil Nah Tapi kan Kalau menurut Kangudin Sebenarnya masalah ini Masalah besar atau masalah kecil sih Kalau melihat dari sudut pandang Kalau mungkin Ya masalah besarlah Pasti Masalah besar yang harus segera diselesaikan Kan agak lebih parah Kemarin Zaman dulu Kan Kangudin bilang Agar politik oligial Itu kan jadi kreos Ribut Ya tapi kan kemudian bisa diselesaikan Berarti kan Apa Istilahnya itu Sisi Katakanah kepemimpinan Kepemimpinan mereka itu Menjadi Sesuatu yang kemudian bisa kita Kita Apa Rujuk gitu Sekarang kan Gimana Mau ketemu aja Pada susah katanya kan Diundang aja Gak bisa Ya kalau melihat Apa yang terjadi kan Kan Menteri juga kan Sudah meminta Kepada Apa Katakanlah yang Terdahulu gitu ya Untuk membuat Kongres Tapi semuanya Harus ikut gitu kan Oh bersama-sama Dalam kepemimpinan Ya Itu kan tidak dilaksanakan Ya itu kalau gak salah Surat 264 yang terakhir Ya 18 Agustus Masalah ya Nah berarti kan itu Salah satu Salah satu yang kemudian Tidak memperhatikan itu gitu Tapi apakah Di saat itu Ada tanggung Dapat informasi Ada mereka Duduk bareng Ketemu dengan Ijen membahas hal tersebut Atau Ya itu kan Dari cerita-cerita Kan sebetulnya sudah ya Cuman kan Apa Meninggalkan Tempat lebih dulu kan Dan sebetulnya itu kan Ini yang penting kan Yang penting Golnya kan Apakah Kemudian Pihak-pihak itu Berniat untuk Apa Baik atau tidak kan Kalau berniat baik Ya jalan apapun Harus ditempung Untuk kemajuan Organisasi Ada yang menarik tadi Kamu gitu Duduk bareng Apakah itu Bisa menjadi Sebuah langkah yang lain Selain KMP Ya itu sebetulnya Salah satu solusi kan Bagaimana kita punya Pancasila kan Gerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat Kejaksanaan Perwakilan Itu kan Perwakilan itu Tidak harus selalu DPR dong Ya PP Pengwil Kan itu adalah Perwakilan kan Pengwil itu adalah Perwakilan dari Wilayah-wilayah kan Ya Dengan kemudian Pengwil Ketua-ketua pengwil Ketua-ketua pengda Itu kan sebetulnya Perwakilan Ya kalau bisa Dimusyawarakan Kenapa Dimusyawarakan Kenapa Tapi selama ini Tidak terjadi Ya itu buktinya kan Kalau misalkan Sudah ada Kongres yang Mengatakan Kongres itu sah Yang mengatakan Apa Menuhi kualifikasi Ya berarti kan Sama dengan Tidak memperhatikan yang lain Mengabaikan Ya dengan Kata-kata Mengabaikan Oh gak peduli yang lain Pokoknya gue jalan Nah ketika Kang Udi Tidak hadir Kan waktu itu kan Belang pasti gak akan hadir Karena undangnya mendadak Ada Ada teguran lain gak Atau ada tulat lain gak Yang dari Kang Udi Terima ketika Kang Udi Tidak hadir selama Dua hari Kejatan itu Gak ada Berarti Serta-merta Bagi mereka Kang Udi Dinyatakan Mengudurkan diri Ya Itu mah gak ada urusan lah Saya sebetulnya ya Tapi ada juga yang mengatakan Karena saya tidak loyal Dengan PP Yaudah coren aja Yang tidak loyal Kan Apakah seperti itu Tidak loyal Iya Tadi Itu kan informasi lah ya Kan logikanya Di suatu negara Juga ada yang namanya Oposisi Adalah warga negara juga kan Sasas aja Berbeda pendapat Di undang-undang dasar Ada kok Ya makanya Makanya kenapa Kemudian itu dipersoalkan Jadi tadi saya bilang Ya sudah Kalau memang seperti itu Apa Ya susah banget kan Gitu ya Kan Bagaimana kemudian kita Memegang Pancasila Bukan sekedar hanya Untuk diapalkan Tapi untuk dilaksanakan Realisasinya Sebagai Anggota notan PPAT Kemudian Ini berlangsung Terjadi Mereka hiporia Bahwa Sah Sudah Jadi ketua umum Di tanggal 31 Kan Nah kan Ini Saya minta Kita dapatkan Tiba-tiba Ada surat kan Ada surat Kepada Lawyer Atau kuasa lah Misalnya Surat kuasa ya Ke Tim pengacara Ini tanggal 28 Agustus Ini saya dapat informasi Dapat informasi Bahwa ada Penyerahan Kepada kuasa Dari ketua umum Sekretaris Dan saat itu Yang ditanggap Yang menandatangkan Itu Dari Firdaus Dan Agung Doktor Agung Iriantur Sebagai sekum Di tanggal 28 Sedangkan Kongresnya kan Tanggal 33 Satu tanggal Pada kemana Kalau Kalau Dari sini Itu sih Gak usah Doktor Yang menjawabnya Itu anak saya Yang S1 Gak bisa jawab Gak usah Doktor Gak jawab Siapa dong Gak usah Dijawab sama saya Itu udah Semuanya Pasti tahu Oke Kau ini Lepas gak Ngelar dokter Dilepas Iya makanya Kalau Pertanyaan yang Sangat ringan-ringan Seperti itu Gak usah Ditanyain ke saya Iya kan Aneh Kalau Bicara saya Gak mau jawab Berarti kan Sudah sedemikian Aneh Gitu Gitu kan 28 Pendatangan Tapi Lantikanya Tanggal 31 Nah Itu tapi Tidak berhenti disitu Ada somasi Tanggal 4 Oktober Ada Laporan Tanggal 3 Oktober Dan mulai Akan ada Pemanggilan selanjutnya Nah Dari sisi Akademisi Tang 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 Bisa gak Ini dijalankan Dengan Dengan surat Seperti itu Dengan kondisi Seperti itu Apakah Legal standingnya jelas Atau Bisa Selesai Di tengah jalan Itu tadi Masa Belum jadi Bupati Sudah Masih kuasa Bahwa dia Suka Bupati Ya kan Laporan Ya makanya Masa Sudah jadi Apa Sebelum jadi Bupati Sebelum jadi Presiden Sudah buat Kabinet Bisa gak logikanya Ya Sa sih Dan ini Menyangkut Tiyak 2 Mekang Iya Sama 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 Makanya Makanya Apakah Kemudian Bisa Diterima Laporan Seperti Itu Itu Pertanyakan Terakhir Informasi Sudah Mulai Memanggil Itu Proses Yang Tepsa Langkah Langkah yang Bisa diambil oleh P25 Apa Karena Menyangkut Mereka Ya harus Dilihat dulu Saya kan gak Tahu Suratnya Kayak Apa Nanti Saya Ijin Dulu Saya Menganalisis Atau Memberikan Pendapat Yang Saya Tidak Ngerti Seperti Apa Kondisinya Kondisi Suratnya Nanti Saya Ijin Dulu Salah Berapa Setelah Pengil Laporannya Kayak Apa Gue kan Gak Tahu Jadi Ada Surat Puasa Kemudian Dilanjuti Di tanggal 4 Oktober Itu Informasi Tanggal 7 Yang saya Dapat Informasi Dari Polda Ada Laporan Masuk Laporan Terbaru Yaitu 263 367 Kemudian Informasi Terakhir Juga Bukan Dari Polda Teman Teman Di Lapangan Sudah Mulai Ada Memanggilan Terhadap Yang Dilaporkan Tersebut Nah Tepas Dari Itu Tadi Kamudin Bila Satu Satunya KLB Sebagai Solusi Menyelesaikan Carut Marut Apakah Ada Solusi Lain Satu Nip Terima kasih telah menonton!